Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat literasi, perkenalkan nama saya Nabil Faiza Al-Ghazi Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review salah satu artikel di majalah hibar dengan judul, sumber dari setiap kekeliruan adalah beberapa cacat pemahaman atau kesalahan dalam penalaran atau kekuatan mendadak dari nafsu kali ini saya akan mempresentasikan hasil review buku majalah hibar tadi dengan menggunakan metode Isikawa Fisbon dengan teknik, kata tanya, adik simba yang pertama adalah who atau siapa kita terkadang mengalami kekeliruan akibat cacat pemahaman yang kedua ada when atau kapan seiring dengan perjalanan waktu, manusia seringkali terjerat dalam berbagai kesalahan yang ketiga ada where atau di mana kita dapat membangun pemahaman yang kuat di dalam dunia yang semakin kompleks yang keempat ada what atau apa kekeliruan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia yang kelima ada why atau mengapa akan penyebab kekeliruan yang sering kita hadapi adalah kesalahan mendadak dari penalaran kekuatan mendadak dari nafsu how? kita harus bisa memilih informasi dengan cermat melatih pemikiran kritis, mengalami, mengenali, dan mengelola emosi kita dengan baik hikmahnya adalah sebagai individu yang terus belajar penting bagi kita untuk bersikap kritis terhadap diri sendiri dan senantiasa berusaha memperbaiki diri agar tidak terposok ke dalam masalah yang sama di masa depan sekian dari saya terima kasih karena sudah menyimak mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi